Dewan Pengupahan Jawa Barat di tenang sektor tatanen Jawa Barat kerenyindekan upah minimum sektoral. Eta halte lu yu kena sebabra faktor di antarana sektor tatanen anu nyumbang oksigen, ngarojong konservasi, nyerap tenaga kerja masar, tur kaasup kena komoditas ekspor anu raya nyumbang devisa negara. Menalika di wawancara satu tas kagiatan padung dengan Dewan Pengupahan Jinserikat Pagawe Perkebunan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferisof Puan Arief Ngeciskin, Tina Yeta Kajian Anudumasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Luyukan Opat Indikator, sektor tatanen mual nyumponan kategori ngaronjatkan produktivitas sarta nilai tambah. Kukituna tekudu ngelarapkan upah minimum sektoral, tapi kulantaran sektor tatanen di Jawa Barat anu pangreana disa kuliah Indonesia, mampu nyumbang oksigen, ngarojong konservasi, nyerap tenaga kerja masal, tetapi kanyumbang devisa nagara anuka titih gede, Dewan Pengupahan Bugara Rancang bakal nyendekin upah minimum sektoral. Sektor pertumbuhan itu harus diselamatkan dalam kaitan misalnya sektor pertumbuhan menyumbang O2, kemudian juga menjadi yang terkait dengan dukungan konservasi, belum lagi dari sisi menyerap tenaga kerja yang berhenti. Ini menjadi bagian yang harus kita melindungi. Nah, ada hal-hal yang lain yang secara rinci akan kita bahas lebih lanjut, karena dari sisi produk saja, dari sisi produk, produk-produk perkembunan sebetulnya sebagian masuk kepada komoditas ekspor, tapi yang lainnya masih terbatas, masih terbatas produksi. Tepikai Yena, upah minimum provinsi, mengurupa jaring pengaman Ancok Kenen Kompagawe di sektor tatanen. Tapi jenglengan UMK anu beda-beda di Saban Kabupaten Turkota, jadi reged ke Serikat Pagawe. Kukituna pihak nami harap dicindek nana upah minimum sektor tatanen. Budi Hartati, Bandung TV